Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi saudaraku dengan channel saya The Brandal Kebun pada kesempatan kali ini saya melakukan aktivitas untuk membawa buah pisang dan disini saya juga melakukan pengunduan buah pinang nah disini dulu akan kita bahas rahasia apa yang terkandung di dalam buah pinang nah terima kasih untuk sedulur-dulur Brandal Kebun yang sudah subscribe di channel Brandal Kebun semoga sekinian bertambah banyak dan tambah barokah oke dulur di video-video yang lalu ya kita sudah buat pupuk dari buah pinang ya dari yang agak muda jadi disini kita akan bagikan poin-poin penting yang terkandung pada buah pinang selain sebagai pesnap buah pinang juga mengandung antibakteri ya dulur jadi bisa digunakan sebagai antibakteri tak heran juga buah pinang buat nyusur itu kalau mbak-mbak kita itu buat nyusur bersama mbak aku itu nah disini selain dari manfaat dari antibakteri buah pinang juga bisa digunakan sebagai pupuk ya karena kandungan dari pospat kalium kalsium dan dari asam amino sekitar 19% ya disini kita akan tunjukkan antibakteri lain karena Brandal Kebun sering ya dulur itu mengawasi meneliti di lapangan jadi kita paham ini kita contohkan ini tadi saya menemukan ini dulur ini adalah trichoderma bisa disaksikan ya dulur ini kelihatan ya trichoderma karena sering kita jumpai itu agen-agen hayati seperti ini untuk trichoderma ini kelihatan dulur karena ciri-cirinya sangat mudah diketahui kalau hidung kita terasa gatel-gatel gitu pasti ada agen hayati di sekitar lahan kita entah itu metarisium entah itu jamur-jamur seperti ini ini jamur trichoderma nah ini dulur kita akan beritahukan kita coba cek korek-korek nah ini ini ada yang namanya trichoderma kalau dulur-dulur juga sering mengawasi biasanya untuk di sekitaran pelepah-pelepah ini juga ada trichoderma juga kemarin di beberapa video yang lalu sudah kita bagikan untuk mendapatkan isolat dari jamur trichoderma itu sangat mudah itu di pelepah-pelepah pinang seperti ini ini kelihatan ini sudah tergerus oleh air ya tergerus air hujan jadi disini kita bicara tentang fakta di lapangan fakta-fakta di lapangan jadi kalau ada yang masih ngeyel masa sih nah ini buktinya saudaraku karena disini kita berikan langsung contoh konkretnya terjun di lapangan jadi tidak ada setting-settingan ono ini ono ini ya jadi langsung berus-berus-berus di lahan kita berikan contoh-contohnya yang nyata di lapangan karena pinang mempunyai sifat antibakteri maka dia juga selektif sedulur selektif dalam berbagai hal tentunya karena disini juga bisa menghasilkan tadi ya seperti agen-agen hayati tak heran juga kita sering temukan seperti ini dulur agen-agen BVR bau feira basiana itu juga sering kita dapatkan di pinang seperti ini dia menginfeksi hama dililit nanti jadi mumi seperti ini dililit seperti ini ya nah ini jarang diketahui oleh petani-petani pemula ya jadi kita bagikan untuk sedulur-sedulur berandal kebun semoga dengan adanya video ini bermanfaat untuk dulur-dulur tani ya ini BVR biopira biopira basiana sering menginfeksi seperti ini dulur-dulur ini kelihatan ya biasanya sering kita dapatkan disini ini untuk perkebunan kita yang satu lagi ya dulur ini kita tadi bawa motor jadi kali ini kita nebang pisang bukan nebang pisang dulur nebang batang pisang jadi nanti buat pemasukan tiap minggunya kemarin di hari jumat kita juga sudah apa namanya ya sudah nebang lagi jadi disini kita alhamdulillah ada pemasukan untuk per tiap jumat dari penghasilan nebang pisang ini yang kemarin dulu kita update ya dulur untuk kapulaga disini nah ini dulur pisangnya kita sudah hampir jam 11 kita pulang ini dulur ini untuk kebun kita satu lagi dulur ini ada kakao juga jenisnya MCC02 ada kapulaga ini yang baru umur satu tahunan dulur kalau yang ini yang kemarin-kemarin itu ada tiga tahun disini ada yang satu tahun jadi biasanya kalau superdornya nanti di umur tiga tahunan disini ada ini dulur kapulaga ada kakao disana ada pala pokoknya campur-campur lah tanamannya berandalkubun ya dulur oke dulur itu tadi ya video yang bisa saya sampaikan kali ini mohon maaf bila mana ada salah-salah kata dan terima kasih untuk sedulur-dulur yang selalu setia bersama saya mohon partisipasinya saran kritik yang membangun demi kita bersama oke dulur bila topik walidayah walbarokah walinayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati